Saudara personel Satgas Nanggala Kepasus bentrok dengan Satgas Amoledit Timika, Papua pada Sabtu lalu. Bentrokan terjadi diduga karena kesalahpahaman mengenai harga rokok. Aksi tersebut terrekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, segerombolan orang yang diduga merupakan oknum berimob dari Satgas Amoledit berlari sambil berteriak. Tak hanya itu, tembakan senjata api juga terdengar beberapa kali. Bentrokan berawal dari 20 personel Nanggala Kepasus protes mengenai harga rokok yang dijual 6 personel Satgas Amoledit Kompi 3. Akibat kejadian ini diketahui 5 orang anggota berimob mengalami luka. Polda, Papua bersama Membes Polri menegaskan bentrokan antara prajurit dari Satgas Nanggala dan personel berimob Polri dari Satgas Amoledit Timika, Papua. Sabtu 27 November 2021 terjadi akibat kesalahpahaman. Kini, kedua belah pihak telah berdamai. Namun, tindakan disiplin akan tetap dilakukan kepada personel yang terlibat bentrokan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan akan memproses semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam bentrokan di Papua. Panglima TNI menanggapi peristiwa bentrokan antara prajurit Kepasus yang tergabung dalam Satgas Nanggala dengan personel berimob Polri yang tergabung dalam Satgas Amoledit Timika, Papua. Selain itu, Jenderal Andika memastikan bahwa TNI juga telah berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat. Pusat Polisi Militer TNI bersama-sama dengan Pusat Militer TNI AD sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut. Ujar Panglima TNI seperti yang kami kutip dari laman kompas.com Polda, Papua mengungkapkan insiden yang terjadi pada Sabtu malam waktu Indonesia Timur berlokasi di Ridge Camp, tepat di depan Mass Hall Timika. Dari dokumentasi Polda, Papua yang diterima Kompas TV, kedua belah pihak telah berdamai. Pimpinan masing-masing setelah menerima laporan langsung berkoordinasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Namun, tindakan disiplin akan tetap dilakukan kepada personel yang terlibat bentrokan. Dari kronologi kejadian, versi polisi disebutkan bahwa bentrok dipicu masalah harga rokok yang dijual oleh personel Satgas Amole kepada anggota Nanggala. Mungkin di daerah konflik, di mana tingkat stres para personel baik TNI maupun Polri sangat tinggi. Saya kira bahkan hal sekilis seperti harga rokok pun itu memang sangat mungkin memicu perkelahian. Nah, ini kan penyakit kambuhan ya. Berulang terus, tidak pernah diobati dengan baik. Padahal sebenarnya kalau tidak bisa disebutkan, setidaknya ada komitmen bersama untuk membenahi internal masing-masing. Karena pemicunya memang sebagian besar ada di dalam internal mereka masing-masing. Seperti ekosektoral, superioritas, kebanggaan, dan jiwa korsa yang dikumpah berlebihan. Maupun perwira di lapangan ya. Karena mereka yang mestinya paling dulu menerapkan kedisiplinan, kepatuhan, dan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang memalukan dan merusak nama baik korps. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis Kompas TV, Findi Rakmeni dari Jayapura, Papua. Selamat petang, Findi. Jadi seperti apa kronologis bentrokan ini terjadi, Findi? Ya, selamat malam Rahmat Ibrahim dan juga saudara. Dari data yang kami dapatkan dari Polda Papua, bahwa memang kejadian bentrokan antara Satgas Bimo Pamole dengan Satgas Nenggala ini terjadi pada hari Sabtu. Di mana saat itu sekitar 20 personil TNI dari Satgas Nenggala ini datang untuk membeli rokok seperti itu. Kemudian saat mereka membeli rokok, mereka melakukan protes terkait harga rokok yang dijual. Sehingga protes ini berujung keributan dan akhirnya berujung bentrok dengan personel Bimo dari Satgas Amole. Kemudian dari akibat bentrokan yang terjadi itu, terdapat lima orang anggota Bimo yang terluka sehingga harus mendapatkan penanganan ini. Selamat. Findi, kedua belah pihak sudah berdamai. Tadi Anda sebutkan ada anggota Bimo yang terluka. Seperti apa kondisinya saat ini dan bagaimana perawatan mereka? Ya memang untuk saat ini kelima personel yang terluka itu sudah dibawa untuk dirawat dan saat ini kondisi mereka sudah mulai membaikkan. Memang luka yang dialami juga tidak terlalu parah seperti itu dan saat ini mereka sudah ditangani di rumah sakit di Tembagapura. Sementara itu untuk proses atau kelanjutan dari bentrokan ini, kedua pimpinan dari Dany Polri sudah bertemu dan sudah mendamaikan akan kedua belah pihak ini. Dan berikut adalah kutipan wawancara Karaupe Mas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Termasuk juga yang di Tembagapura. Itu hanya permasalahan kecil saja. Tapi yang jelas pimpinan-pimpinan di sana telah menyelesaikan itu semua. Masalah sudah selesai. Sekarang pelaksanaan tugas masing-masing kesatuan sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi, soliditas dan sinergisitas teknik Polri itu harus dikuatkan. Ya Rahmat Ibrahim, memang saat ini kedua belah pihak ini sudah berdamai, namun menurut Karaupe Mas Mabes Polri mengatakan bahwa meskipun kedua belah pihak sudah berdamai, namun akan ada sanksi yang diberikan kepada para personil yang terlibat bentro kemarin di Tembagapura. Jadi sudah ada informasi soal prosesnya penindakan terhadap personil yang terlibat. Seperti apa prosesnya sejauh ini, Windy? Ya untuk proses hukum ataupun disiplin kepada anggota memang akan diambil oleh masing-masing pihak, baik dari TNI maupun dari Polri. pentingnya bahwa ini adalah kesalahpahaman sehingga hal ini diharapkan dengan disiplin yang diberikan kepada para anggota yang terlibat di lapangan nanti, ini tidak akan lagi terjadi di kemudian hari. Seperti itu. Baik, terima kasih Findi Rakhmeni untuk laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih.